Jelang hari daya Natal dan tahun baru harga bahan pokok di sejumlah daerah masih terpantau tinggi. Komponitas cabai misalnya masih terpantau di atas 100 ribu per kilogram. Harga beras dan gula juga masih meloncak. Yang terbaru harga tomat juga naik dua kali lipat. Apa sebenarnya yang menyebabkan harga pangan masih tak kunjung turun? Untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Deputi Satu Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Bapak Igusti Ketut Astawa. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi Mas Yudha. Mohon maaf nih di mobil nih. Ada pistol jadi agak jalan cari-cari dulu nyari. Oke lanjut. Pak ini kalau kita bicara mengenai informasi yang kami sampaikan dari media setiap hari itu selalu memberitakan kenaikan harga di sejumlah daerah mulai dari beras, gula, cabai dan terbaru adalah tomat nih Pak. Sebenarnya apa faktor utama menyebabkan kenaikan harga pangan jelang musim, liburan ini terutama kalau kita bicara untuk dua komoditi. Beras dan cabai serta gula Pak. Baik, terima kasih Mas Yudha. Sebenarnya posisi Natal atau Nataru ini pasti dampak daripada permintaan yang naik pasti akan berdampak pada kenaikan harga. Itu poin pertama yang menurut saya dan kita sikapi bareng-bareng. Yang kedua memang tahun ini adalah tahun yang agak berbeda. Karena apa? Karena musim tanam kita juga dari dampak El Nino akan mundur sehingga beberapa komunitas juga akan mengalami koreksi produksi. Oleh karena itu juga akan berdampak kepada apa namanya kenaikan-kenaikan harga. Namun demikian kami dari Badan Pangan Nasional selalu menyatakan bahwa dari sisi ketersediaan sampai saat ini bisa dinyatakan sangat-sangat cukup dalam rangka menghadapi ribur Nataru ke depan ini. Demikian Mas Yudha. Ya, Pak Gusti kalau dari ketersediaan mungkin boleh jadi memang tercukupi. Tapi harganya yang dari hari-hari sebakin mahal. Lalu apakah ada langkah konkret dari pemerintah terkait hal ini? Terutama kalau kita bicara cuaca ini sebuah kenyataan absolut yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi misalkan distribusi, biaya impor, kemudian juga bagaimana alih fungsi lahan dan teknologi mungkin boleh jadi ada pemerintah perlu intervensi terkait hal ini. Bagaimana Pak Anda melihat langkah konkret yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih Mas Yudha. Saya kira langkah konkretnya kan bisa kita lihat dari hulu sampai tengah sampai kehilir. Dari sisi hulunya, teman-teman Kementan, Bapak Menteri Pertanian sudah menyatakan akan bergerak dalam rangka peningkatan lahan tanam dan lain sebagainya. Percepatan tanam dan lain sebagainya, bantuan pupuk. Kemudian turun langsung ke lapangan. Nah, dari sisi tengah kehilir, di sisi badan pangan nasional, memang kalau harga itu sifatnya adalah sifat harga acuan. Nah, kemudian sangat bergantung kepada supply and demand. Nah, begitu supply-nya mengalami koreksi, maka akan terbentuk harga-harga juga terkoreksi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkretnya apa yang kami lakukan? Ada banyak langkah-langkah konkret yang kami lakukan. Selalu kami menyampaikan bahwa yang pertama, penguatan daripada cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini beras, maka Bulog harus menyiapkan. Kemarin Bapak Presiden juga menyatakan, perkuat lagi, berakul 2 kali lipat kekuatan cadangan beras pemerintah. Itu sedang kita upayakan, sehingga importasi bisa kita percepat. Yang kedua, juga lakukan gerakan pangan murah. Ini gerakan pangan murah hampir masif, Mas Yudha. Di seluruh daerah, pemerintah daerah juga melakukan dengan masif, sehingga masyarakat masih memperoleh harga-harga yang wajar, tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, juga Badan Pangan Nasional beserta pemerintah daerah, melaksanakan fasilisasi distribusi, terkait dengan cabai misalkan. Cabai ini kan harganya relatif tinggi. Oleh karena itu, memang ada beberapa tempat yang kemarin kami sudah beberapa kali rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah merespon. Contohnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, ini sudah bergerak untuk melakukan fasilisasi distribusi, walaupun memang dampaknya belum signifikan, namun bagi masyarakat, karena ada fasilisasi distribusi per kilogramnya adalah Rp2.000, eh per kilogramnya adalah Rp2.000, sehingga juga berdampak pada koreksi harga di beberapa pasar di Jawa Barat. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Ketut, lalu kalau kita bicara mengenai harga ini, pasti selalu berbanding lurus dengan momen-momen besar, seperti misalkan jelang liburan Natal, tahun baru, kemudian juga terkait dengan Lebar. Lalu bagaimana dengan kontribusi terkait dengan momen-momen ini, dan kesiapan pemerintah sendiri? Tadi Anda katakan logistiknya sebenarnya sudah aman, tetapi pastinya terkendala dengan demand-nya yang semakin naik, Pak. Betul, artinya begini, dua-duanya sebenarnya, di sisi lain produksi kita mengalami koreksi, di sisi lain lagi ada permintaan yang relatif meningkat menjelang Nataru, sehingga supply and demand ini berlaku, nah oleh karena itu maka terjadi koreksi-koreksi harga. Saya ingin sampaikan juga, Mas, artinya kalau cabai, contoh yang paling gampang, cabai ini kan mengalami lonjakan yang relatif tinggi, rata-rata berdasarkan pantauan badan pangan nasional, hampir Rp90.000 rata-rata nasionalnya. Namun memang harus kita juga sampaikan secara bijak, bahwa Januari, Februari, sampai September, sebenarnya agak cabai itu di bawah harga acuan, rata-ratanya sekitar Rp38.000-Rp39.000. Dia sangat mepet, dia apa namanya, keuntungan petani, bahkan pas-pasan bagi petani. Oleh karena itu, memang di samping karena momen daripada produksinya, karena pengaruh Eldino agak mengganggu produksi, juga kalau kita melihat 9 bulan pertama itu, terjadi memang harga di bawah harga acuan, sehingga dengan kondisi produksi yang relatif terbatas, sehingga harga akan mengalami kenaikan. Namun demikian, kita juga harus memberikan ipot kepada teman-teman petani, karena petani masih nyaman untuk berproduksi pada saat ini. Saya kira demikian, Mas. Baik, kalau kita bisa mengenai prediksi atau antisipasi, Pak, dari badan pangan nasional terhadap stabilisasi harga pangan setelah penuh liburan ini seperti apa, Pak? Kami kira dengan konsepsi kolaborasi antara kementan, semua stakeholder yang ada, artinya produksi dipercepat, kemudian masa musim tanam dipercepat dengan adanya hujan, kita mestinya sudah mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, karena hujan sudah mulai turun, dan mudah-mudahan musim tanam juga sudah mulai bisa bergerak. Nah ini mudah-mudahan kita bisa, walaupun memang 3 bulan proses sampai 4 bulan, namun demikian dengan adanya optimisme, percepatan musim tanam, mudah-mudahan ketersediaan, dan ke depan harganya juga sudah kita mulai bisa koreksi. Namun demikian, sekali lagi, khusus untuk beras, saya sampaikan, cepatan importasi harus dilakukan, dan sedang dilakukan oleh Bulog, sehingga dengan adanya masuknya beras importasi sebagai cadangan beras pemerintah, bisa digunakan sebagai, apa namanya, langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya beras medium. Demikian juga beberapa pangan yang mengalami kenaikan cabai, kemudian di sisi lain, mas, saya ingin sampaikan juga, ada beberapa pangan yang relatif agak rendah. Saat ini daging ayam di bawah daripada harga acuan, Pantara Rata Nasional Rp35.500, kemudian memang, apa namanya, untuk telur, Rp28.000 rata-ratanya secara nasional, itu pun tidak terlalu tinggi di atas harga acuan. Oleh karena itu, sebenarnya ada yang tinggi, ada yang relatif di bawah harga acuan. Ini mungkin harus kita, bawang merah juga mengalami koreksi harga yang rendah di bawah harga acuan. Saya kira demikian, mas. Ya, Pak Ketut, ini kalau kita bicara mengenai strategi khusus yang sedang dipertimbangkan pemerintah ya, terkait dengan memastikan keterjian pangan selama periode ini seperti apa-apa. Selain tadi, pastinya impor. Apakah perlu ada perubahan sistem ahli fungsi lahan, teknologi, pengawasan, kemudian juga ada kebijakan pemerintah terkait dengan subsidi dan juga bagaimana melindungi petani dan juga para pembeli, Pak, sehingga win-win solution seperti itu, Pak. Saya kira, Pak Mentan sudah, dari sisi hulu sudah sering menyampaikan, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Bapak Mentan dan itu sudah disampaikan di media. Yang pertama adalah penguatan subsidi supuk-pupuk. Ini juga harus, timingnya harus tepat, kemudian waktu, apa namanya, jumlahnya harus tepat, sehingga subsidi pupuk juga diutamakan oleh pemerintah dalam hal ini kemudian pertanian. Kemudian juga penguatan atau penambahan atau percepatan daripada musim tanam sebagai menasihkan penguatan dan Bapak Mentan itu langkah-langkah di sisi hulu, Mas. Nah, kemudian sekali lagi kami di langkah-langkah di sisi hilirnya, maka penguatan cadangan pangan pemerintah pusat dalam amalnya CBP, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah juga kita lakukan, sehingga semua pemerintah daerah sudah mulai bergerak dalam rangka penguatan cadangan pangan di daerahnya. Dan yang ketiga, langkah-langkah taktisnya yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional berserta jajarannya, melakukan gerakan pangan murah di seluruh Indonesia secara masif, sehingga ini juga bisa kita lakukan antisipasi jangka pendeknya. Antisipasi jangka panjangnya, salah satunya adalah penguatan infrastrukturnya. Di sisi hilir adalah memberikan penyiapan bantuan-bantuan terkait dengan cold storage dan lain sebagainya, sehingga pada saat petani mengalami produksi yang tinggi, maka bisa disimpan, diperpanjang usia simpannya. Salah satunya adalah, saat kala ayam terlalu tinggi, maka jangan sampai terlalu jeblok harganya, begitu juga cabai. Ini juga menjadi pemikiran kita, pemikiran Badan Pangan, dan setelah disiapkan di tahun 2024, sehingga sekali lagi, ke depan kita berharap, pada musim panam, pada musim panen yang begitu besar, harga tidak terlalu anjlok, pada musim kekurangan produksi atau tanam, maka yang disimpan ini bisa dikeluarkan, sehingga harga relatif bisa kita jaga kestabilan harganya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Katut untuk perbincangannya pagi hari ini, semoga harga pangan bisa tetap terkontrol, pasokan aman, dan kami para konsumen juga mendapatkan harga terbaik, sehingga tidak ada lagi keluhan terkait dengan ketersediaan dan harga yang naik. Harga yang wajar ya Mas Yudha. Makasih, siap. Selamat sehat Pak.